Ini pantunya nih karya Pimret saya, Bang Mbak Diasinaga. Kayaknya semenjak kenal Pak Wali Kota mulai berada ke tuaran lepas. Bencana untuk pembangunan sekolah seperti yang sudah di ucapkan oleh Bapak Wali Kota Acil dan kita. Pak Sialia, bagaimana kita bisa bermantap bagaimana lainnya. Artinya pemimpin kita ini perubahan dengan aksi nyata dan juga dibuktikan dengan prestasi. Salud untuk Bapak, Ibu Kadis, pendidikan sebagai sosok sumber inspirasi. Pak Wali Kota ya, terutama saya ya, bahwa wanita juga bisa menjadi top leader di Dinas Pendidikan Kota Acil. Salam semangat Bapak, Ibu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon di acara BBS Bincang-Bincang Sore. BBS sore ini langsung dengan host Pak Belangkon sendiri karena Pimret lagi ada halangan. Sahabat Lugas TV, BBS sore ini dengan tema usia muda dan enerjik mengintip visi misi Kepala Sekolah SMP N15 Cilogon. Tentunya dengan sumber yang tidak asing lagi, inilah Ibu Yeni Rahmiyeni, MPD Kepala Sekolah Negeri 15 Cilogon. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Jumbo Masih, Pak. Ya. Saat, Ibu ya? Alhamdulillah, saya Pak. Ini kayaknya jumpa yang kedua kali, Ibu ya. Jumpa yang kedua kali. Kedua kali, iya. SMP TV. Masih tetap seger enerjik, belum ada perubahan, Ibu ya. Oke. Ini Ibu, biar nggak penasaran kayaknya saya buat Lugas TV. Ya. Langsung aja nih, kita mulai dengan wawancara kita. Saya yakin nih, ini kan live. Anak didik Ibu mungkin melihat dan sahabat tugas TV penasaran dengan tema kita ini. Tapi sebelumnya, izinkan Bu, Pak Blankon, bawakan pantun. Ini pantunnya nih, karya Pimret saya, Bang Badia Sinaga. Kayaknya semenjak kenal Pak Wali Kota, mulai mulai ketuaran berpantun ini. Tentu dibalas, nanti Pak. Oke, oke. Tentu dibalas, Bu ya. Oke. Sampai Lugas TV. Jalan-jalan ke lingkungan seruni. Ketemu dengan mamang petugas Lim Mas. Siapa yang tidak kenal Ibu Yeni Rahmiani. Muda, enerjik, pangku, kepala sekolah sepelimas. Dibalasannya nih, harus dibalasannya boleh, Bu. Beli beras, beli talas. Beli di pasar hari suasana. Kerja keras, pasti dibalas. Semoga Lugas TV sukses sepanjang masa. Oh, luar biasa. Ini kayaknya Pak Wali balas dari sana nih, Bang. Apa? Iya, Bu. Mudah-mudahan, Bu. Oke, langsung saja, Bu. Kepertanyaan pertama. Atau silahkan menyapa sahabat Lugas TV dan kenalkan. Barangkali ada sahabat Lugas TV yang belum kenal dengan Ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya. Ya, ini pertemuan kedua ya. Iya. Saya Yeni Armat Rahmiani, Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Lugas. Sebelumnya, izinkan saya mengapresiasi ini Lugas TV. Semakin hari semakin luar biasa. Apalagi kemarin, menjaharlah kedua ya. Iya. Menjadi media komunikasi proper ya. Iya. Di Kota Cilogon. Semoga semakin sukses. Amin, 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 amin. Terima kasih, Bu. Nah, Ibu. Ini langsung nih kepertanyaan, Bu, ya. Iya. Bu, bisa jelaskan secara detail SMP Negeri 15 kapan dimulai dan lokasinya di mana? Biar sahabat Lugas TV yang belum tahu, biar tahu. Silahkan. Sekalian promosi jadi ini ya. Iya. Baiklah, pemirsa, sahabat Lugas TV, SMP Negeri 15 Cilogon ini merupakan sekolah negeri baru yang berada di Kota Cilogon. Yang didirikan melalui SK Wali Kota Cilogon tanggal 14 Juni 2021. Berlokasi di lingkungan cupas geram, kelurahan geram ya, Paswetan, kelurahan geram, Kota Cilogon, Kecamatan Jogon. Nah, SMP 15 Cilogon ini bisa diakses, bisa melalui Cidang-Dang di depan SMP 3 dan juga bisa melalui lewat geram raya, Pak. Nah, sudah, Bu? Mungkin lebih jelas lagi, Bu? Biar sahabat Lugas TV nggak ragu-ragu, mungkin ada yang nggak tahu, ada yang pendatang juga, sahabat tahu anaknya nanti mau sekolah ke sana. Kalau dari jalan Merak mau ke arah Cilogon, Bu, turunnya kalau nggak salah di Gurem ada pangkalan ojek, Bu, ya? Joget, ya? Joget, ya? Joget, tangkalan ojek joget, ya? Pelurahannya joget atau belam raya. Oke, sahabat Lugas TV di situ. Bisa lewat situ. Bisa lewat situ. Oke, Bu. Ini pertanyaan berikutnya. Artinya sekolah ini masih baru, Bu. Ya. Lalu, apa visi-misi sekolah SMP Negeri 15 ini? Coba, Bu? Ya, sebelum ke visi-misi, mungkin visi-misi ini merupakan salah satu pedoman, ya? Pedoman, acuan, arah kebijakan dari seorang pemimpin, terutama kepala sekolah, untuk merangkul warga sekolah, terutama wujudkan cita-cita atau tujuan sekolah. Makanya visi-misi ini dirumuskan oleh seluruh warga sekolah, termasuk komite, dan orang tua, kerjasama dengan warga sekolah lainnya. Nah, visi-misi SMP 15-11 adalah visinya terwujudnya pesadidik yang religius, mandiri, unggul, dan berwawasan lingkungan. Jadi, misinya harus sesuai dengan visi yang kita tetapkan tadi. Misinya adalah religius kita mencoba mengintergasikan antara imtak dan imtek. Ya, imtak dan imteknya harus selaras, ya? Jadi, membiasakan berpilas risami dan juga kebiasaan-kebiasaan beribadah di sekolah. Kemudian, anak-anak didi kita kita berbekali dengan life skill, kurikulum untuk pembakalan dan juga kemandirian anak dan kecakapan hidup lainnya. Selanjutnya, kita berkali juga dengan ketampilan dan ilmu pengetahuan teknologi melalui berbagai program ekstra kurikulnya seperti IT Club yang kita selenggarakan di sekolah. Selanjutnya, misi kita membiasakan, membudidayakan anak-anak kita berpilaku, sehat, bersih, dan cinta lingkungan. Gitu. Oke. Terus? Di misinya. Udah. Itu beribadah di sekolah artinya mungkin bagaimana bisa dijelaskan lebih detail? Badan sekolah ini memang kita diawali jam 7.15 ya kalau kita masukin memang untuk kita disitu ada kita harus bersama, harus bersama 15 menit, dilanjutkan dengan kegiatan literasi dan juga sholat juhur berjamaan di sekolah. Jadi sholat juhur yang berjamaan di sekolah dan juga ada pembiasaan dua dan kegiatan intak lainnya yang diselenggarakan setiap hari Jumat. Jadi... Badan sekolah menerapkan program-program yang religius agar masyarakat juga tertekan di SMP 15 juhur berjuang. Terutama eksplotilawan. Tilawan ini memang kita wajibkan untuk seluruh peserta didik yang ada di SMP 15 juhur berjuang. Agar anak-anak kita dibekali dan juga berkembang ya untuk mengajinya, tilawahnya, dan juga pembentuan agamanya yang dilaksanakan setiap hari Jumat jam 1. Ya, luar biasa. Sahabat Ugasib, di tengah-tengah mengejar ilmu dunia, tetap aja religius harus ditempelkan di dalam dadanya, tetap meneris daging. Mau jadi apapun kita nantinya, artinya fondasi agamis tetap menempel di dalam hati. Begitu, Bu, ya? Karakternya, Bu, ya? Oke. Yang berikut, Bu, sebagai pendidik dan juga usia masih muda, apa pendapat Ibu Guru tentang kreatif? Kreatif? Guru kreatif? Ya. Guru kreatif. Kreatif itu kan artinya apalagi guru ini kan dianggap sebagai tonggap ya, tonggap pendidikan yang ada di sekolah. Karena guru berpapasan langsung dengan anak-anak di kelas. Jadi, guru masa kini itu dibentuk untuk bagaimana memberikan pendidikan karakter pada anak-anak nikah melalui pendidikan merdeka belajar. Merdeka belajar di sini artinya belajar tidak hanya manusia membaca saja, tapi juga anak kita arahkan untuk belajar di luar kelas dan mandiri. Mandiri dan cinta lingkungan. Itu merdeka belajar. Jadi, guru sekarang ini untuk berinovasi, kreatif, untuk melakukan hal-hal yang sudah dilakukan berinovasi dan diterapkan di dalam kelas. Agar belajar terasa nyaman dan menyenangkan sehingga tercapainya student well-being, kebahagiaan pesadidik. Jadi, kalau pesadidiknya sudah bahagia, senang dan belajar, insya Allah pelajaran juga agak mudah untuk diserap oleh anak-anak. Diserap. Kemudian, kalau belajar kreatif itu, doing by learning. Doing by learning itu artinya terus belajar, terus menggali informasi, tidak sebagai guru, tidak stop belajar, tapi terus mengembangkan potensinya. Kapabilitas sebagai guru agar terus meningkat, sehingga bisa menyampaikan kepada anak-anak kita. Terutama di masa pandemi ini, semakin meningkat ya. Harus ada ide-ide dan gagasan yang terbaru. Bagaimana sih mengajarkan, yang mengajar, yang menyenangkan itu seperti apa. Jadi, anak-anak juga semakin tertarik untuk belajar. Jadi, bukan hanya murid yang terus belajar, gurunya pun tetap terus belajar. Termasuk kepala sekolah juga tetap belajar. Luar biasa, ya, 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 luar biasa. Oke, berikutnya, Bu. Tim kita mendapat informasi, SMPN 15, mendapat program sekolah penggerak. Apa maksud dan tujuan sekolah penggerak ini, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Iya. Ini baru mendaftar ya. Jadi, program sekolah penggerak ini tidak hanya SMPN 15 saja yang sudah mendaftar. Dan pada saat ini baru tahap seleksi. Seleksi administrasi untuk Cilgoni Angkatan 3 Tahap 1. Dan ini diikuti oleh beberapa SD dan juga SMP di Kota Cilgon. Di pengumumannya tanggal 4 Juni 2022. Ya, program sekolah penggerak ini merupakan salah satu program kolaborasi antara Kemendikut dan juga pemerintah daerah Kota Cilgon untuk menjalin kerjasama peningkatan hasil belajar sesuai dengan visi misi pendidikan, yaitu tercapainya profil belajar Pancasila. Dan ini program sekolah penggerak ini nantinya jika sekolah los, nanti akan dilakukan pendampingan. Pendampingan selama 3 tahun, pendampingan sekolah baik urunya, kepala sekolahnya, dan nanti di akhir ada bos kinerja juga yang diberikan kepada sekolah. Jadi nanti urunya didampingi bagaimana pembelajarannya, cara pengaja mungkin dengan beberapa kegiatan losok dan lain sebagainya. Begitu. Oke Bu, sambil dimenum dulu Bu. Ini Pak Belangkon juga pengen ngenum nih Bu. Oke, berikutnya Bu. Maju berkembangnya suatu sekolah tergantung komunikasi guru, murid, dan komite. Apa yang Ibu lakukan dalam hal ini? Ya, memang komunikasi sangat penting ya, terutama untuk pengembangan sekolah hari ini. Memang di awal kita, untuk komunikasi ini yang kita lakukan adalah mensosialisakan visi misi sekolah kepada orang tua, siswa, dan juga warga sekolah, terutama komite. Apa saja sih visi misi ini, agar warga sekolahnya paham, sehingga mereka bisa bekerjasama dengan sekolah untuk mewajudkan visi misi tadi. Jadi harus seirama gitu tujuannya. Jadi sudah tahu visi misinya, jadi mendukung program kurang sekolah, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, kami juga membentuk padu yuban kelas. Padu yuban kelas ini terdiri atas orang tua siswa, sehingga komunikasi antara peserta didik, orang tua guru, dan sekolah bisa terjadi dengan baik. Sehingga jika ada kendala, permasalahan di kelas, dan sebagainya, bisa dikomunisikan dengan kami. Selanjutnya, kami juga membangun sosial media. Baik Youtube-nya, kemudian Instagram, Facebook, terus update kegiatan program sekolah, sehingga program-program sekolah ini bisa dilihat, dipantau, dan juga orang tua tahu apa saja sih kegiatan kegiatan sekolah yang ada di S15, termasuk masyarakatnya. Sehingga mereka apresiasi dan mendukung program-program sekolah yang sudah kami laksanakan. Itu, Pak. Oke. Artinya, waduh, nggak boleh gapek ya memang jaman sekarang ya. Iya. Ditanamkan ke anak didik semuanya. Sharing ke sosial media itu memang sangat penting ya. Bukan untuk tujuan, bukan hanya untuk sokong, tapi juga untuk agar masyarakat yang tahu. Memang SMP 511 ini patut berhitungkan nih. Bu, luar biasa. Sahabat negasi IP. Ini ya. Rencana untuk pembangunan sekolah seperti yang sudah di ucapkan oleh Bapak Wali Kota Acil dan kita. Iya. Oke, Bu. Memang, Bu, ini jadi gini ya. Ada orang sukses, dibetakkan di tempat sesuatu yang memang sudah sukses, sudah besar. Ya, salut juga. Tapi lebih salut lagi. Sesuatu bisa sukses dimulai dari nol. Nol, ini memang. Nol. Kayak pembensin, Bu. Mulai dari nol. Jadi inilah yang Ibu jalani sekarang ya, di SMP yang baru berkembang. Baru, sekolah baru, kepala sekolah yang baru, dan guru-gurunya juga semuanya baru. Baru. Jadi memang semangatnya memang semangat. Semangat baru. Semoga sukses. Berikutnya, Bu. Lokasi sekolah Ibu, kalau tidak salah alamnya masih asri. Tentunya suatu potensi bagus untuk dunia pendidikan. Langkah-langkah apa yang Ibu lakukan? Mengingat, sebentar lagi akan ada PMB, penerimaan murid baru. Ya, Pak, Bu, langkah-langkah apa, Bu? Ya, memang SMP 15 ini suasananya masih sejuk ya, asri, udaranya juga cukup bagus ya. Mungkin lebih tepatnya asri, sejuk, dan nyaman. Terima kasih sejuk ya, cocok sekali memang untuk belajar ya, untuk memang tidak masuk ke dalam ya, Pak, ya. Nah, seraktif kami untuk menerimaan sedik baru, ya, atau kita biasanya kita sebut KPDB, Pak. KPDB ya, KPDB tahun ajaran 2022-2023. Ya, yang pertama hal yang kita lakukan adalah karena kita berada di lingkungan masyarakat ya, pada tuduhan religius, kita selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat dengan terlibat langsung dengan kegiatan masyarakatan dan sosial yang ada di lingkungan sekolah. Itu yang pertama. Yang kemudian, yang kedua, kita membangun komunikasi dengan komite orang tua dan juga masyarakat lainnya dalam menyelesaikan program-program sekolah tadi melalui media sosial. Jadi, kita selalu juga di WA-nya, orang tua, di kelompok stadidik, dan juga WhatsApp. Jadi, mereka juga bisa membantu teman-teman yang bisa melihat program-program sekolah kita. Itu juga salah satu strategi kami. Kemudian, selanjutnya, kita juga akan mengundang orang tua dan juga masyarakat kita untuk mengikuti kelas parenting, Pak, yang akan diadakan di sekolah. Kemudian, nanti pada saat pelaksanaan KPDB, rencananya kami teknisnya tidak hanya dilaksanakan secara online, tapi juga secara offline di sekolah atau mandiri. Nantinya, akan kita bentuk tim siaga KPDB. Jadi, tim siaga KPDB ini artinya tim ini siap-siaga di sekolah untuk membantu orang tua yang mengalami kendala dalam teknis pendaftaran. Jadi, ada yang standby di sekolah untuk siaga KPDB ini. Selanjutnya, kami membuat hotline layanan. Jadi, hotline layanan ini jika ada berkendala, jadi bisa langsung dilayani secara online juga. Nah, terakhir, kita coba mengembangkan website sekolah, sedangkan kita bangun website sekolah, jadi orang tua, mendaftar, dan setelah diri bisa langsung mantau di website sekolah tentang kegiatan-kegiatan, program-program sekolah itu saja. Sehingga SMP 15-12 bisa dikenal oleh masyarakat. Oke, terima kasih, Bu. Ini kembali ke tempat asli, Bu. Pak, berlangkong sama tim kan lagi itu pernah podcast Ibu Kepala Dinas, Ibu Heni ya. Ibu Heni kebetulan menentukan tempat di sana, memang rupanya memang asli. Jadi, di belakangnya gunung, Pak, adem kayak di puncak ya, Bu ya. Pak, berlangkong aja malas mau pulang lagi itu. Artinya betah, adem buat belajar enak ya. Oke, ini berikutnya, Bu. Sistem zona, kemungkinan dipergunakan. Bolehkah yang jaraknya jauh dari lokasi, namun pingin mendaftar di SMPN 15 kan asli tadi, misalnya. Jom, Pak, jelaskan, Bu. Ya, mungkin memang sisim zona ini masih diperlakukan, walaupun memang juknis untuk PPDB, belum munculkan dari Dinas Pendidikan, Kota Celoga, namun sekiranya tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin. Siswa yang memang jaraknya jauh dari SMP 15 atau di luar Kecamatan Celoga, masih bisa mendaftar. Masih bisa mendaftar, masih bisa mendaftar, mungkin tidak dengan jalur jonasi, tapi dengan jalur, tiga jalur lainnya, kan ada afirmasi, prestasi, dan juga perbindahan tugas orang tua. Mungkin misalnya afirmasi atau prestasi bisa masuk situ, itu yang di luar Kecamatan Turobo. Jadi masih bisa untuk di luar Kecamatan, jadi menggunakan jalur yang lainnya. Sepanjang, mereka masih bisa memenuhi pesyaratan yang ditunjukkan dari jalur-jalur tadi. Oke, Bu, ini pertanyaan bukan dari TEC, ini kan dari PIMREC, dari Pak Blankon nih. Sebagai guru muda, Pak Blankon lagi sekolah dulu, pernah juga sih badung-badung dikit, kadang meledekin guru atau apa, segala macam, badung-badung dikit, tapi pinter Pak Blankon, tetap ranking. Ibu mengalami nggak, mengalami murid-murid yang begini di era sekarang ini? Iya, memang karakter pesidiri kita memang beraneka ragamnya, beragam artinya itulah tugas kita sebagai seorang pendidik, mampu mengenali karakteristik setiap pesadidik. Artinya kan ada yang hyperaktif, ada yang diam, ada yang aktif, segala macam. Nah, setelah kita tahu karakter pesadidik, makanya untuk dalam pengajaran itu kan ada yang namanya metode pengajaran atau model pembelajaran. Itulah kita rancang mode pembelajaran, karena sebelum kita mengajar, ada yang namanya RPP, Pak Rencana Pembelajaran. Artinya kita sudah merencanakan, oh kelas kita kondisinya seperti ini, dengan beberapa karakteristik yang berbeda. Jadi mungkin itu bisa kita sesuaikan dengan anak-anak didik kita. Artinya tetap pembelajaran, tidak hanya mengedepankan, tidak hanya men-transfer ilmu dari didik saja, tapi juga kita membekali anak-anak didik kita untuk pembelajaran karakternya, itu karena itu yang penting sikapnya. Karakter? Iya, karakternya kita tenangkan dalam setiap pembelajaran, masuk mata pelajaran yang lainnya. Tidak hanya perjambah seinggris atau agama atau PKN saja, tapi pembelajaran lainnya kita kasihkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak kita. Di era Pak Blankon, masih SMP, itu kalau badung dikit, Pak Kepala Sekolah itu namanya Pak Kurmen Almarhum. Pegang penghapus, lempar penghapusnya. Pegang ini, cambukkan. Biasa kami dulu. Kalau sekarang kayaknya undang-undang tidak mengizinkan lagi itu. Bagaimana Ibu menghadapi hal ini dalam mendidik anak? Memang era kita sekarang ya, era saya sekarang ini sangat jauh berbeda dengan kami. Saya juga sempat mengalami itu di jewar-jewar di ketiga. Iya, betul. Tapi tidak ada masalah ya. Iya, betul. Memang sekarang kita sifatnya tidak ada seperti itu dengan cara yang frontal, keras, atau yang lainnya. Kita dengan pendekatan, Pak. Pendekatan. Pendekatan dan bimbingan. Karena di sekolah juga anak-anak yang memang mempunyai masalah atau memang kendala dalam di kelas, akbar dan lain sebagainya, jahil dan sebagainya. Di sekolah itu kan ada yang namanya guru BK, guru bimbingan dan konsum. Kita panggil secara individu, ada masalahnya kenapa. Kita panggil orang tuanya. Jadi ini solusinya kita selesaikan dengan baik dan pendekatan-pendekatan. Pendekatan. Jadi kita selesaikan dengan hal-hal seperti itu. Iya. Oke. Berikutnya, Bu. Mungkin terakhir, Bu. Apa pandangan dan pendapat Ibu tentang sosok Bapak C1, Heldy Agustian, dan Ibu Heni Anita Susila yang tercinta? Coba, Bu. Pak Soso, Heldy Agustian, dan Bapak Wali Kota kita. Super. Oh, super. Oke. Super. Super ini. Bapak Wali Kota ini memang saya juga mengikuti kegiatan beliau di media sosial. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif ya. Ada satu quotes yang cukup menarik bagi saya kemarin ya di IG-nya itu bahwa untuk menjadi kita tidak perlu menunjukkan siapa diri kita paling penting atau hebat. Tapi sederhananya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Oh. Pas sekali ya, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Artinya pemimpin kita ini perubahan dengan aksi nyata dan juga dibuktikan dengan prestasi. Salut untuk Bapak Wali. Oh, luar biasa. Luar biasa. Penebuhan Pak Wali lihat live-nya, Bu. Iya. Untuk Bu Heni ya. Untuk Bu Heni, iya. Kalau Bu Heni, Ibu Kadis pendidikan sebagai sosok sumber inspirasi, terutama saya ya, bahwa wanita juga bisa menjadi top leader di Dinas Pendidikan Kota Cilgon. Salam semangat, Bu Kadis. Oh, luar biasa. Salam semangat, Bu Heni. Salam sehat, Bu Heni. Salam semangat. Oke. Terakhir, Bu. Closing statement, Bu. Ya, terima kasih Lugas TV dan salam semuanya atas undangannya. Senang sekali saya bisa berwawancara dengan Pak Blankon sebagai host kita hari ini. Mudah-mudahan Lugas TV semakin sukses ke depannya. Harapan saya untuk dunia pendidikan di Kota Cilgon. Semoga dunia pendidikan di Kota Cilgon, bahwa kebenaran Bapak Hali dan Ibu Heni Anita Susila semakin sukses. Dan juga mengikat kualitas pendidikan di Kota Cilgon saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar bincang-bincang dengan narasumber kita sore ini. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua. Di sini, Pak Blankon hanya menangkap beberapa benang merah. Guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Guru, di tangannya manusia bisa meraih ilmu. Demi masa depannya. Tetapi, tetap saja seorang guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Dan yang menarik, kepala identik dengan seorang laki-laki. Tapi, kali ini tidak. Perempuan pun bisa menjadi kep...kandi. Juga hebat di dunia peperangan. Sampai jumpa di session berikutnya. Terima kasih.